btc kemarin kita sampai surat al-fakoro ayat yang ke-6 5 sekarang 6 nih ya surat yang apa orang surat yang kedua ayat yang ke-6 innaladina kafaru inna sesungguhnya sesungguhnya al-ladina kafaru orang-orang kafir al-ladina orang-orang yang kafaru kafir mereka kafir sawa un alaihim sawa un sama saja sama sama saja alaihim atas mereka bagi mereka atas mereka apakah engkau ancam mereka apakah angderta engkau ancam engkau beri ancaman hum mereka nah itu artinya apakah adakah apakah engkau ancam mereka engkau beri ancaman mereka am lam tum dirhum am ataukah lam tum dirhum kamu tidak mengancam mereka lam itu tidak tum dirhum kamu ancam mereka kamu tidak mengancam mereka la yuk minun mereka tidak beriman la yuk minun mereka tidak beriman sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka engkau beri ancaman mereka atau engkau tidak beri ancaman mereka la yuk minun mereka tetap tidak beriman dikandani karura podohai tetap kafir tetap ora iman maksudnya begitu ya diancam itu diancam apa tau diancam bahwa nanti kalau kamu kafir bukan roko lu disuruh orang yang roko lu gitu kan begitu disampaikan ya tetap kafir tetap nih bahaya rasa dikai ancaman ya tetap kafir gitu ya tidak berubah diancam atau tidak sama saja ayat 7 khatamallahu Allah menutup khatamah menutup menyegel Allahu Allah Allah menyegel menutup ala atas kulubihim hati-hati mereka kulub itu jawab dari kolbun kolbun itu hati kulub banyak hati-hati hati-hati mereka wa'ala sam'ihim dan atas pendengaran mereka sam'un itu pendengaran pangrumu telinga wa'ala abuqsorihim dan atas pandangan eh penglihatan-penglihatan mereka ala atas abuqsor penglihatan-penglihatan him mereka abuqsorihim ghisawatun tutup ghisawatun tutup atau tutupan walahum dan bagi mereka azabun azimun azab seksa azimun yang besar azab yang besar sisa yang besar waminan nasi dan sebagian manusia wamin dan dan dari sebagian ya wa dan min dari sebagian an nasi manusia dan dari sebagian manusia itu man ada orang yang man orang yang yakulu berkata apa katanya aman nabilahi kami beriman billahi kepada Allah kami beriman billah kepada Allah wabil yaumil akhiri dan kepada hari akhir beriman pada Allah beriman kepada hari akhir katanya lagi kata orang tadi wa mahum bimu'minin dan tidaklah mereka itu wa mahum dan bukanlah mereka tidaklah mereka bimu'minin dengan orang-orang yang beriman mereka bukan orang beriman maksudnya gitu ya kalau bahasa bebasnya itu mereka itu bukan orang beriman walaupun ngomongnya amanna billahi wabil yaumil akhir yukhodi'un allaha mereka menipu Allah yukhodi'un berusaha lah ya mereka berusaha menipu Allah kata'ah itu ngapusi menipu memperdayai mereka berusaha menipu memperdayai Allah wal ladhina amanu dan orang-orang yang beriman pengen ngapusi kusti Allah dan ngapusi ngomong kang podo iman wa ma yakda'una dan tidaklah mereka menipu wa ma yakda'un dan tidaklah mereka menipu illa kecuali anfusahum diri mereka sendiri diri-diri mereka sendiri wa ma yashurun dan tidaklah mereka merasa mereka tidak raso rasadar layas urun tidak merasa tidak menyadari orang-orang 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 ngapusi awa'i diwi fi kulu bihim marodun fi pada kulu bihim hati-hati mereka marodun penyakit pada hati mereka atau di dalam hati mereka fi itu di atau pada atau di dalam hulu bihim hati-hati mereka marodun penyakit fazadahum fazadahum maka menambai kepada mereka Allahu Allah Allah menambah kepada mereka itu maksudnya fazadahum maka menambah kepada mereka siapa Allahu Allah menambah apa marodun penyakit sudah hatinya itu ada penyakitnya ditambahi penyakit lagi oleh Allah karena kelakuan mereka kan ya mereka mau menipu Allah tadi walahum azabun alimun dan bagi mereka lahum untuk mereka bagi mereka azabun alimun seksa yang pedih azab seksa alim pedih menyakitkan bimakanu yang ribun dengan sebab bi-nya bi sababiah dengan sebab ma apa yang kanu adalah mereka bi dengan ma apa yang kanu adalah mereka yang ribun mereka dustakan mereka mendustakan ngorohake ya itu orang persoyong ngorohake yang anggap goroh anggap dusta ada yang ketinggalan barangkali tersembahnya kalau ada monggo ditanyakan dulu kalau ada yang ketinggalan gak ada ya sekarang keterangannya ayat 6 dan 7 ini bicara tentang orang kafir jadi al-baqoroh niku awalnya bicara tentang orang beriman 1 sampai 5 6 dan 7 itu bicara tentang orang kafir nanti 8 dan seterusnya sampai berapa sampai berapa nanti ya beberapa ayat sudahnya ada 10 ayatan mungkin ya 10 atau mahal lebih bicara tentang orang-orang munafik nah gitu ya orang beriman orang yang bertakwa lalu orang kafir lalu orang munafik yang sekarang ini ayat 6 ini tentang orang kafir lihat dulu ya ayat 6 ya orang-orang kafir itu gimana kelakuan keadaan mereka itu sama saja kamu beri ancaman mereka diancam terus atau tidak diancam kamu tidak memberi ancaman pada mereka tidak menghancam pada mereka itu layu mereka tetap tidak beriman ini keadaan orang kafir makanya orang sudah ditetapkan kafir oleh Allah itu nabi orang iso tidak bisa nabi tidak bisa memang Allah menetapkan kafir gitu ya maka kita jangan jangan susah enak uang kita punya saudara barangkali bukan orang islam itu lah orang kafir entah nasrani atau yang lain lagi karena ini seorang islam mau ya orang tetap kafir sama Allah cuma ini yang sama saja itu mada'unya yang didakwai orang kafirnya itu pada wai kita dakwah orang tetap rahim iman orang jatihnya kafir cuman kan kita enggak tahu jangan-jangan termasuk yang ditunjukkan oleh Allah kan kita enggak tahu kalau enggak tahu maka kita berdakwah bagi orang yang didakwai sama tapi bagi pendakwahnya lain melawan gimana saat ini dakwah ditolak ganjarannya tetap tetap dakwah itu pokoknya enggak harus dakwah itu untuk ganjaran orang peduli ditolak orang urusan gitu loh pokoknya yang bergabung gaji dakwah diganjar oleh Allah tapi ketika dia ditolak sesuai terkonek itu ganjaran lagi bagi dia gitu loh orang kok melu tidak mengi orang ini aja pahala baru lagi tambah siapa yang dapat pahala dia tambah sabar oh sebulan yang diceritakan karena saudara kita Ustaz Fadlan Garamatan Ustaz Fadlan Garamatan itu kan orang Papua dia cerita datang kepada pendeta pendeta pendetanya siap merubuh islam diskusi kalah terbat kalah akhirnya cerita itu warna kalah itu terus dia ragam nemoni tetap ke gereja tapi berat setiap hari akhirnya Fadlan Garamatan itu sampai dua bulan mungkin dua bulan berarti kok ada rumah itu datang ke rumahnya anu kalau pagi mau masuk mau ketemu lati jawab sampai berkali-kali gitu sampai akhirnya ceritanya suatu ketika ketika mau datang ke situ anaknya yang keluar anaknya pendeta keluar bilang bapak sedang sakit di rumah sakit nah gitu jadi si Fadlan Garamatan datang ke rumah sakit bawa roti gitu sampai akhirnya datang ke sana terus apa ceritanya ketika ketemu itu pendeta itu nangis nangis saya minta maaf pada satu-satunya karena saya tulak-tulak terus sampai akhirnya saya sekarang sakit di rumah sakit kayak gini akhirnya ngumpung dia ngomong gitu tidak masuk Islam akhirnya sampai gitu terhari nekat banget cerita sampai datang lagi tiap kali datang itu selalu ditolak bendino tekan akhirnya datang ke situ ditolak lagi itu ganjarannya beda yang kini nolak terus apalagi tadi ceritanya kalau ini akhirnya tidak kafir akhirnya beriman misalnya sampai mati tetap kafir pun pendakwanya itu berbeda dia akan banyak mendapat pahala dan banyak mendapatkan kesabaran sabar mulang ini bukan urusan ini lagi ini mulang ini merasa mesu merasa ngamuk aku mulang ini ditinggal mulang kita dari Jogja mulang disodoh naik mobil mobil sama mobil di sana biasanya mulang bar ngasar tekan maghrib tekan kamar pas ngasar dia sudah selamat nunggu habis rambut selamat selamat jadi contohnya mulang ya tidak apa-apa tidak usah jadi marah ditinggal lu rasanya itu bagian dari kesabaran kita sabar di tak ini meneng dakwah naik zaman dulu kan enggak naik zaman nabi dulu dilempari batu nabi di balang batu tenan ini di balang ketan balang ketan masih ceper sebuahnya ketan balang ketan sekarang kan gitu kan dulu balang batu artinya apa itu kita masih mudah sekarang ini jangan gampang ngelukro ini saja pada orang kafir tidak ada apa pada orang orang-orang beriman juga ngaji lakukan dakwah yang kenapa kok begitu karena Allah itu menutup menutup hati mereka ditutup hati ditutup oleh Allah ditutup itu sudah tidak bisa terima apa-apa juga pada pendengarannya juga pada penglihatannya jadi maksudnya ditutup itu bukan orang-orang kerungu ya kerungu ini orang-orang juga ibroh kebaikan dari yang dia dengar ini ada percobaan jadi ada percobaan ada seorang muslim di Eropa sana saya lupa nama negara dia itu ingin memperdengarkan Quran kepada orang-orang sana seakhirnya di jalan itu dan rame dia ngegat orang mau gak mendengarkan suara ini sebentar satu menit saja pakai headset HP HPnya ada mulutannya kan di setel ke terus headsetnya diberikan mau gak oh mau terus di setel ke mulut satu menit atau setengah menit terus dia tanya gimana kesannya dengar tadi ada nangis kan di shooting ada videonya nangis orang itu saya apa yang anda dengarkan saya mendengarkan sesuatu ini luar biasa padahal orang-orang bahasa Arab ini belum pernah saya dengarkan kayak gini terus kamu tahu gak tadi kamu mendengar apa gak tahu saya itu Al-Quran itu ketat susunya orang Islam itu di da'wah itu loh tapi begitu cara da'wahnya itu kalau memang dia hatinya itu dibuat mau terima ya jadi terima tapi kalau ternyata memang ditutup oleh Allah ini orang orang kodal gitu loh di wajah ini yang ngejak cuman gak bayan-bayan nabi saya ngejak Abu Lahab saya ngejak nabi sendiri datang pada Abu Lahab itu da'wahnya bulat tapi kalau jadi kafir ya tadi gak bisa karena ditutup hatinya ditutup pendengarannya ditutup penglihatannya sehingga bukan kok buta meruh ini ngeraikso dapat kebaikan dari yang apa yang dia lihat gitu ya misawah ada tutupan bagi mereka itu ada siksa yang besar ini silahkan silahkan mau ngomong oke oh bisa bersama lagi oke waminan dan ini sekarang masuk ke bahasan orang munafik ya ini orang kafir sudah 67 sudah sekarang orang munafik ini sebagian orang itu ada yang ngomong begini aman nabilahi wabiliyumil akhir kami ini beriman pada Allah dan hari akhir tapi mereka tidak beriman hakikatnya orang-orang iman omongi iman tapi sebenarnya tidak beriman mereka itu menipu Allah dan orang-orang beriman maksudnya menipu Allah ini karena Allah mengerti aku ini jana kafir jadi akhirnya iman hatinya kan kafir hatinya kafir tapi akhirnya iman itu mereka dengan begitu menampakkan iman tadi maunya menipu Allah gitu loh yang kafusan Allah Allah dihapusi Allah ini menampakkan iman padahal mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri Allah tidak akan tertipu Allah tahu hatinya manusia sangat tahu sangat mengetahui kalau dia menyembunyikan kafir Allah tahu yang dia sembunyikan itu yang mereka tipu sebenarnya diri mereka sendiri ngampus siapa dewi rumah sana ngurbulbus wargo padahal menerokok apa kali gitu dalam hati mereka itu ada penyakit nifat tadi ya penyakit keraguan munafik terus Allah menambah penyakit lagi awalnya ragu-ragu jani tenani loh islam ini bener tenan pora kau enak tenan pora ragu-ragu karena ragu-ragu ditambahin keraguan lagi oleh Allah ditambahin maka bagi mereka ada seksa yang pedih disebabkan karena mereka mendustakan mendustakan apa mendustakan islam mendustakan ayat-ayat Allah ini jadi jani jani rapercoyo ini itu itu percoyo munafik kan jaman abdullabin 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 salur jani kafir jani ini gandeng kalau islam menang tempat dinah berkuasa aku tak merupi islam baik ini aku apa-apa gitu kan akhirnya jadi munafik orang yang menduhirkan islam tapi sebenarnya membatin atau dalam batinnya itu kafir tidak percaya dengan itu ini jadi kalau coro bahasa kita jadi duri dalam daging gitu loh jadi musuh dalam selimut wah gitu dalam diri orang islam itu jadi musuh tapi dia di kalangan orang islam itu sehingga merusak ya merusak dari dalam ini orang munafik makanya sekali lagi caranya biar terbebas dari sini ya bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit itu ke ragu-raguan apa ke apa istilahnya kebimbangan bener korea bener korea jangan bener islam itu bener korea bener 100% bener gak ada yang salah gitu loh jadi apa janji Allah pasti terbukti apa Allah pasti akan terbukti di orang bener jadi ini di orang yang itu kita hati jadi ini buat hati ini apa warno-warno ini itu lima lima perkara salah satunya sholat 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 dinyanyi dilakoni dinyanyi 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 terjemahnya di Inggris terjemahnya macam-macam ini dilakoni jadi maka Quran akan menangani jadi maka Quran itu ada mudeng dia kan ini lagi ngasih harus dah paham kita bisa tahu ini Quran lagi cerita tentang Fargo lagi merokokan gitu sehingga kita yang ikuti makanya di Solok ini kita punya training training 3 bulan sekarang dimotor kita jadi 2 tahun Pak Paris tadi Pak Paris itu training 2 tahun cuma kajinya setiap hari 1 2 tahun 3 bulan itu kan tiap hari itu targetnya kalau kita serampung kalau kita lulus kalau kita mau co-coran ini mudeng artinya atau dia sendiri baca dia paham targetnya cuma itu sebenarnya jadi kayak dituturi makanya tadi bisa angen-angen sama anak ini kurang ngerti makna ini kocok Quran angen-angen apaan sih di angen-angen orang ngerti makna ini makanya belajar orang soleh kumpulan lagi orang kok orang soleh bukan gitu maksudnya ya belajar pada orang-orang soleh itu jadi kalau pergaulan kita dengan pergaulan orang-orang baik nanti kan kita dalam tanda kutip terpaksa jadi baik terpaksa jadi apa pergaulan apa segalaan ini kata lah saat ini diwe nopo mabit jadi jadi kalau kita memaksakan diri pada komunitas masyarakat yang baik jadinya begitu bayangkan itu kalau nipo berhari-hari dia begitu maka kan pondok pesantren itu kan begitu di pondok pesantren itu anak-anak dipeksa dipeksa iya dipeksa jadi orang apa dipeksa jadi orang apa orang kok dipeksa jadi orang apa tidak jadi orang baik dididik dipaksa iya dipaksa pendidikan itu pemaksaan tapi pemaksaan itu jadi baik gitu ya sama boleh angen-angen sama anak ini sama boleh dikir wengi ya dikir wengi juga solat pengi ya solat malam juga iya gitu kita jalankan solat malam itu jadi dijalankan solat malam nabi 11 rekaat bisa bisa rutin gitu jadi berhasil kembali kalau ada penyakit-penyakit hati ya kita nambahin ini kan begitu karena pernah saya sampaikan saya ulang-ulang lagi tubuh kita itu kan ada tubuh, ada badan, ada ruh ruh itu kan dari langit dari Allah Allah kan meniupkan meniupkan ruh 40 hari apa namanya 120 hari dalam kandungan ibu bayi itu sudah mulai bergerak karena sudah ada ruhnya sudah ada nyawa tangkuludino yang ketiga jadi sudah 4 bulan tangkuludino ibu itu sudah merasakan gerakan bayi di dalam perutnya sudah ada nyawanya nyawa itu dari tadi mereka menghubungkan menghubungkan ruh saya dari Allah maka apa makanannya juga dari Allah bukan dari dari langit maksudnya bukan dari dunia ini bukan kalau kayak ini tadi jeruk anget ini makanan jasad bukan makanan ruh makanan ruh yang mau ya mau coba kur'an pikir nama mulai solat soh-soh ngaji mulai ngaji itu makanan ruhani orang itu kalau ruhani nya kuat orang itu kalau ruhani nya kuat ini gue bilangnya jasadinya mengikuti ruhani mengikuti ruhnya itu terus rakuat-rakuat ini ruhnya aja kuat itu nanti jalan meluk ruhnya itu karena apa karena yang itu ruhnya tadi tapi kalau ruhnya lemah jasadinya kuat si dana ya males sama-sama ini gue awak itu gagah-gagah perkasa gue gak melayu malaton kuat karena padahal cedak meseja karena cedak hubungan lapangan yang pitu kuat maka sekolah tengah masjid itu lah itu lah itu kalau ruhani nya lemah kayak gitu-itu sebaliknya ruhani nya kuat wah kan itu dingklang sakit kaki-kakinya sakit pincang tapi bisa karena ruhnya kuat loh gitu loh loh niku masalahnya cara memperkuat ruhani niku baca lah quran apa namanya sampaikan dakwah kepada orang dakwah kepada kebaikan banyak sholat-sholat sunnah sholat malam gitu dungo zikir gitu loh niku nanti memperkuat ruhani kita mungkin ya benerohaninya kuat jasmaninya tubuh kita tuh melu gitu melu rohaninya itu orang kuat-kuat tetap jadi kuat disini gitu itu yang dijalin para sahabat dulu gitu saat ini bayangin ini perang uhud sententean tuh terluka terluka itu belasan puluhan di tubuhnya itu kena sayetan pedang terus sekarang nabi dijak ngelawan melih kalau wong kafir jadi kan sesudah naik ke gunung terus nabi kemudian ngejak ayo saya marani wong kafir mana wong kafirnya melayu pulang ke mekah karena melihat kayak gitu wongos koyong wongos koyong wongos izi arak perang kami gilana mereka itu cuman pergi gak uangani gitu loh contohnya orang sudah kayak gitu sudah terkena luka-luka kayak gitu tetap bisa banget kenapa karena jasmaninya melu rohaninya gitu ya rohnya kuat sehingga jadi kayak gitu sehingga orang jadi tadi maksudnya kami gilana di oti wongos koyong wongos jik harap perang wongos metis akhirnya itu keadaan yang terjadi jaman dulu jaman saat niki jasmaninya kuat wongos enak ketan enak macam-macam yang wongos enggak ingin apa enggak ingin apa macam-macam itu tapi begitu dijak cabilah malas sejak mulang makanya dikuatir rohaninya itu dikuatir rohaninya mungkin jangan sakit menyampaikan kebaikan pada orang lain baik sampai disini sebelum hari-hari barang-barang ada penonton sampai ayat 10 ayat 10 selamat menikmati selamat menikmati